Angkatan Laut Jerman telah menyelesaikan uji kelayakan operasional amulisi berpemandu Vulcano 127mm yang dikembangkan bersama oleh Leonardo dan Bill Defense. Pengujian diumumkan oleh Leonardo dalam sebuah pernyataan media. Dilakukan di Fjord, Norwegia Utara, uji coba baru-baru ini melibatkan uji tembak Vulcano 127mm dari meriam angkatan laut ringan 127.64 di atas kapal kelas Baden-Württemberg Angkatan Laut Jerman atau Fregat F-125 Rheinland-Pevals. Selain itu, memungkinkan pengguna untuk memverifikasi dan menilai konfigurasi dasar amunisi dengan sensor ketinggian burst, serta konfigurasi lain dengan sensor pelacak terminal, termasuk laser semi-aktif dan infra merah jauh. Leonardo mengatakan bahwa keberhasilan penembakan dari kelas Baden-Württemberg akan semakin mendorong proses peniriman amunisi baru di seluruh kapal angkatan laut Jerman. Amunisi berpemandu presisi Vulcano 127mm dan 155mm telah dikembangkan bersama oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan angkatan laut Jerman dan Italia. Vulcano 127mm memiliki jangkauan hingga 80km dan Vulcano 155mm dapat mencapai jangkauan 70km. Keduanya menawarkan tingkat akurasi yang tinggi terhadap target yang diam dan bergerak. Menurut pengumuman Angkatan Laut Jerman, layanan tersebut diharapkan untuk menyentuhi izin penggunaan untuk Vulcano 127 pada akhir tahun ini. Itu akan diikuti dengan pengadaan amunisi baru, yang dijadwalkan selesai pada akhir 2026. Selain 125 fregat, sistem senjata Vulcano 127 Leonardo juga akan dilengkapi dengan fregat F126 Angkatan Laut Jerman di masa depan. Perusahaan itu dipilih oleh Damen Naval pada Maret tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!